KETULUSAN HATI Chapter 19 Kau bercanda, Mas, tanyaku gugup. Tidak, bukankah kau pernah bilang, kalau aku menginginkan sesuatu ya harus dikatakan? Nah ini salah satunya, aku ingin kau yang memakaikan baju ini untukku. Kulirik dia sesaat, alis matanya yang sangat tebal bergantian naik turun. Aku rasa ia ingin mengujiku. Ah, aku. Belum selesai aku mengucapkan kalimat penolakan, tapi ia lebih dulu membuatku hampir pingsan lagi. Tanpa menyisakan waktu sedetik pun untuk aku memberikan sebuah alasan, ia langsung menanggalkan handuk yang menutupi area laki-lakinya. Sungguh, ini sangat membuat jantungku semakin sering berolahraga. Astagfirullah, Mas. Dengan cepat, aku menutup mataku untuk menghindari hal yang tengah ada di hadapanku. Kok kau malah istighfar? Tanyanya polos. Aku rasa itu sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Itu apa? Aaduh, Mas. Tutup lagi. Seruku. Entah berapa debit air keringat yang sudah membasahi seluruh badanku. Ia terkekeh mendengar pertanyaanku. Kau mau tahu ini apa? Sini tangan kau. Seakan tubuhku mendadak jadi patung. Padahal seluruh saraf di otakku sudah aku perintahkan untuk segera keluar. Tapi apalah dayaku? Kedua tangan yang masih menangkupkan wajahku, kini diambil alih olehnya. Aku sangat takut, entah apa yang aku takutkan. Sini, sayang, serunya lembut. Tanpa bersuara lagi, badanku mulai merespon perintahku tadi. Perintahku untuk segera keluar dari kamar ini. Entah mengapa aku malah berteriak sambil meninggalkan kamar. Aku tahu ini salah. Tapi aku rasa aku belum siap dengan apa yang sebenarnya sudah wajib aku lakukan. Aku berlarian menuju dapur, menuntaskan segala kegiatan yang tadi sempat tertunda. Berkali-kali aku mencoba menarik nafasku, menetralkan detak jantungku yang saat ini masih bertempo cepat. Para asisten rumah tangga pun memandangku heran. Ada apa nyonya? Tanya Bina panik. Aku hanya menggeleng pelan. Iya, apa nyonya baik-baik saja, tanya asisten yang lain. Aku baik-baik saja kok, Bi. Apa nyonya serius, tanya yang lainnya. Takku sangka, suara teriakanku ternyata cukup membuat kegaduhan di rumah ini. Bahkan sampai membuat mereka mengkhawatirkan keadaanku. Em, tak tadi ada tikus. Iya ada tikus di lantai dua, ucapku mengarang. Tikus, nyonya, besar atau kecil, biar nanti saya tangkep, nyonya, ucap Mang Ujang. Mang Ujang, salah satu supir pribadi suamiku. Iya. Mendengar ucapanku, Mang Ujang langsung meninggalkan aku dan para asisten yang masih terdiam. Cukup sudah kepanikan yang menyelimuti ruangan makan saat itu. Entahlah aku tak tahu tikus jenis apa yang benar-benar tadi sudah aku lihat. Ada apa ini? Kenapa semuanya pada berkumpul di sini? Tanya Satria mengagetkan kami. Ma' maaf Tuhan, ucap beberapa asisten yang langsung membubarkan diri. Mas, kau mau makan ya? Tanyaku pelan. Tapi kulihat ia lebih memilih untuk menuju meja makan daripada mendengarkan pertanyaanku ini. Ya, sudahlah. Sudah dapatku pastikan, pertanyaanku tidak lebih berharga saat ini. Aku menemaninya makan malam. Suapan demi suapan makanan masuk memenuhi setiap inci lambungnya. Tak ada pembicaraan apapun kala itu. Meskipun itu hanya sebuah pujian untuk hidangan yang ia santap. Selesai menyantap makan malam, aku mengupaskan satu buah jeruk untuk penutupnya. Tiba-tiba, kegiatan kami terhenti setelah hadir mengujang. Permisi, Tuan, Nyonya. Kulirik suamiku hanya menoleh tanpa memberikan sepatah katapun. Tadi saya sudah periksa seluruh ruangan di lantai dua, dan tidak ada tikusnya, Nyonya. Suamiku mengerutkan dahi, tikus, lalu ia menoleh padaku. Tatapannya seakan memberikanku sebuah pertanyaan besar. Aku hanya bisa tertunduk, aku sangat takut jika ia marah padaku. Iya, Tuan, tadi katanyonya di lantai dua ada seekor tikus. Lagi-lagi aku tak berani mengangkat kepalaku, karena tatapannya begitu tajam menatapku. Oke, Mang Ujang. Sekarang kau cari tikus itu, pastikan harus ketemu. Kerahkan seluruh asisten yang ada di rumah ini untuk mencarinya juga, serunya yang masih terus menatapku intens. Baik, Tuan. Apa, mencari seekor tikus saja sampai segitunya? Padahal aku berbicara bahwa ada tikus itu kan hanya sebuah pengalihan. Mengapa jadi seperti ini? Kasian mereka, kalau sampai bersusah payah mencari binatang kecil itu yang sebenarnya tidak aku lihat. Setelah memerintahkan Mang Ujang, ia pun berdiri dan meninggalkanku sendirian di meja makan. Aku hanya bisa menatapnya yang berjalan menjauhiku. Sebenarnya aku masih ingin membereskan piring-piring kotor ini, tapi melihatnya seperti itu, aku jadi ragu. Tak apa nyonya, ini semua biar kami yang membersihkan, ucap Bina. Terima kasih, Bi. Langsung aku berlarian mengejar suamiku. Langkah besarnya ternyata berhenti di ruang kerjanya. Mas, panggilku sambil menutup pintu. Tanpa menoleh, tanpa jawaban, ia mengacuhkanku. Rasanya hatiku sakit saat ini. Aku mulai mendekatinya. Ia tak bergeming dan masih berfokus pada laptopnya. Apakah pekerjaannya lebih berharga daripada aku? To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow instagram kuyao. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.